Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, Mas-Mas, Adik-Adik, Mbak-Mbak Di video kali ini saya akan berbagi ilmu atau berbagi konsep Untuk para peternak kambing domba agar kambingnya cepat berkembang Cepat menjadi banyak sehingga perputaran yang kita dapat juga semakin cepat Simak videonya, jangan di skip, jangan lupa subscribe, like, dan komen Oke disini saya akan menjelaskan 4 konsep yang bikin domba kita cepat banyak dan cepat berkembang Sehingga cuan kita juga mengalir dengan lancar Oke yang pertama adalah konsep pembesaran Nah jadi konsep pembesaran ini cocok untuk pemula yang modalnya kecil Jadi seperti apa yang di samping ini, samping belakang saya ini Adalah cempe-cempe ya Jadi konsepnya begini Bapak Ibu Jadi kalau kita punya modal kecil Misalkan Rp800.000 Kita belikan cempe seperti ini ya Kita belikan cempe seperti ini Nanti kita besarkan Kalau sudah besar Sekiranya harganya itu sudah mencapai 2 atau 3 kali lipat Jadi misalkan harga belinya awal Rp800.000 Misalkan dijual nanti laku Rp1.600.000 atau Rp2.400.000 bahkan Itu kita jual Nah misalkan di Rp1.600.000 gitu aja Nanti kita jual Terus kita belikan cempe lagi yang Rp800.000an nanti kan dapat 2 Nah 2 cempe ini nanti kita besarkan lagi Nanti kalau masing-masing cempe sudah laku terjual seharga Rp1.600.000 Jadi totalnya tadi 2 Jadi Rp3.200.000 Nah kemudian dari Rp3.200.000 itu kita belikan cempe lagi dapat 4 kalau masing-masing Rp800.000an Nah jadi 4 Begitu terus selanjutnya Jadi beli 1 cempe jadi 2 Beli 2 jadi 4 Beli 4 jadi 8 Jadi dengan cempe ini Bapak Ibu bisa menjadi miliarder Kalau dengan sabar dengan tekun bisa merawatnya dengan baik Gitu Bapak Ibu ya Ini untuk konsep yang pertama seperti itu Pembesaran dengan pembelian cempe nanti beli 1 Ditukarkan dapat 2, 2 dapat 4 dan seterusnya Gitu Bapak Ibu Oke yang kedua konsep yang kedua adalah konsep bengkel kambing dumpa Jadi konsep perbengkelan kambing dumpa Bapak Ibu Maksudnya bagaimana Jadi kita itu beli Dumba-dumba yang kurus Atau mungkin karena cacingan Atau kurang makan atau kurang gisi Nah nanti kita perbaiki dengan pakan yang bagus Mungkin ditambah konsentrat Kasih vitamin, kasih obat cacing Nah itu nanti Kita beli dengan harga murah Bisa jual dengan harga yang lumayan mahal Misalkan Kita beli 1 ekor Dumba ini misalkan harga 1 juta Yang kurus Terus kemudian kita rawat dengan baik Kita beri pakan yang bagus Terus kita jual lagi dengan harga 3 juta Nah tapi biasanya konsep ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah Profesional Sudah hafal ya Tentang kambing domba Jadi ini penyakitnya apa saja Ini cara mengatasinya bagaimana Nah itu cocok untuk dengan Pemula yang modal minim Jadi selain pembesaran cempe Dengan perbengkelan ini juga Modalnya minim Bisa berjalan dengan lancar Itu konsep yang kedua Bapak Ibu Konsep yang ketiga adalah Konsep buntingan Nah konsep buntingan ini Pada dasarnya Senjata kita berada di pejantan Jadi kita harus mempunyai pejantan yang Tangguh ya Yang tinggi, besar, panjang Kekar Nah itu Jadi kita harus mempunyai pejantan yang tangguh Untuk nanti bisa menghamili Betina-betina yang kita beli Jadi kita beli betina itu yang diri Atau yang darah siap kawin ya Nanti begitu hamil Nanti itu kita jual Nah ini modalnya agak sedikit besar Kalau ini Bapak Ibu Jadi konsep buntingan ini Kita beli darah-darah Tapi kita sudah punya modal jantan Nanti begitu bunting langsung kita jual Nah misalkan kita beli darah Harga 1 juta atau 2 juta Misalkan tergantung jenisnya Domba yang kita beli Kemudian nanti pakanya Anggap saja per hari itu 5 ribu Nah misalkan 2 bulan berarti 300 ribu Kemudian anaknya itu Kita anggap Lahirnya itu 2 ekor Jadi misalkan per anak Misalkan 250 Berarti tambah 500 Berarti tadi 1 juta tambah 300 Tambah 500 Berarti kita jual di harga minimal 1 juta 800 Kalau konsep buntingan seperti itu Jadi kita beli Darah-darah yang banyak Beli jantannya satu saja Tapi yang besar Yang bagus lah Itu bisa menjadikan Konsep buntingan ini Bisa berjalan lancar Untuk yang mempunyai dana Yang lumayan cukup lah ya Oke konsep keempat Konsep terakhir adalah Konsep breeding Konsep breeding ini Modalnya juga lumayan besar Karena kita harus Mempunyai Pejantan juga ya Yang namanya breeding Dengan Betina-betina Yang kita beli seperti ini Nah untuk lebih cepatnya Kalau breeding itu Kita beli betinanya Seperti ini Yang sudah bunting Jadi kita beli Betina yang sudah bunting Ya Bapak Ibu ya Jadi biar nanti Segera melahirkan Nah nanti Setelah begitu melahirkan 2 bulan kita sapih Langsung Kita kawinkan dengan Ini Koloni yang sama Pejantan Nah itu Kemudian Anaknya nanti Kita besarkan Kita besarkan Nanti yang kita jual Itu kalau sistem breeding Itu yang jantan Yang jantan kita jual Yang betina kita tahan Atau kita simpan ya Jadi biar nanti cepat berkembang Nah yang jantan Kita jual Itu nanti Untuk ya Kebutuhan sehari-hari kita Kalau memang Pakannya beli Bisa untuk membeli Pakan tambahan Jadi konsepnya Kalau breeding Seperti itu Bapak Ibu Jadi Misalkan 50-50 Misalkan Anaknya 10 Misalkan dari 10 10 Betina ini ya Masing-masing Satu Ada 10 Anaknya keluar 10 Yang 5 Betina Yang 5 Jantan Nah yang 5 Jantan ini Kita jual semua Untuk membeli Pakan Kalau misalkan Pakannya Beli ya Nah seperti itu Konsepnya Tapi kalau pakannya Ngarit Atau mungkin Ditambah konsentrat Nah mungkin Separuh dari hasil Jualnya ini Bisa untuk memenuhi Kebutuhan kita Sehari-hari Kalau konsep breeding Seperti itu Bapak Ibu Sebenarnya Kita itu Kadang sudah Melakukannya Di Apa Di pengalaman kita Sehari-hari ya Tapi kadang kita Nggak sadar Bahwa konsep ini Sangat Bermanfaat Mungkin kita Nggak tahu Konsepnya Akhirnya Manajemen Keuangan kita Yang Sukar Untuk Ditata ya Jadi Bisa dibilang Morat Marit Karena kita Belum Menyadari Konsepnya Jadi Bapak Ibu Harus Menyadari Konsepnya Dulu Sehingga Manajemen Keuangan kita Itu akan Lebih bagus Sehingga Peternakan Kambing Domba kita Bisa Berkembang Dengan Pesat Begitu Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Sekian dulu Video dari saya Jadi Untuk Pilih konsep Yang mana Itu tergantung Bagaimana Kita Menyikapinya Bagaimana Dana kita Mencukupi Atau tidak Enak yang mana Atau nyaman Bagaimana Kalau bisa Ya Dicakup semuanya Jadi jual Guntingan Jual Anakan Atau anakannya Kita besarkan Bisa dipadu Semua Nah dengan Cara itu Insya Allah Peternakan Kambing Domba kita Akan Menjadi Berkembang Dengan Pesat Oke Semoga Video kali ini Bermanfaat Atau Bisa Menjadi inspirasi Bagi kita Semua para Peternak Kambing Domba Di seluruh Indonesia Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Terima kasih selamat menikmati